The Gladiator Vicky Prasetyo akhirnya harus mengakui keunggulan sang penantang Azka Corbusier dalam pertarungan tinju amatir. Mantan suami Kalina ini tak bisa melanjutkan pertarungan lagi lantaran cedera kaki yang dialaminya. Kendati kalah dari bocah berusia 15 tahun namun Vicky mengaku belum puas lantaran belum mencoba kemampuan Deddy Corbusier. Seperti apa ungkapan kekecewaan Vicky harus menelan kenyataan kekalahan dari Azka? Ya maksimal kita tinju walaupun ya lihatlah apa yang kalian lihat yaitu apa yang terjadi gitu. Aku udah lakukan yang terbaik. Ya terlepas memang cedera di kaki gak bisa untuk dilanjutin gitu. Aku juga ya ada pelatih aku kan ku armen juga ada pelatih fisik aku. Udah maksimal aku tinju semaksimal apa yang terlaku bisa. Kan kita maksa orangnya di Corbusier. Ya terlepas apapun kita udah semaksimal. Justru jadwal tinju gitu kita siapkan lagi. Biasalah kalau namanya luka itu di dalam pertarungan. Sebelumnya memang cedera tapi gak sampai separah ini. Cuma ada satu ronde yang satu akhir aku lihatlah aku cepet ke belakang ke preset. Itu jadi terasa cuma ronde kedua masih bisa di fight. Ketiga tuh udah gak habis, udah keseret-seret kebal lagi. Jadi mungkin itu ya. Kapan berikutnya lagi insya Allah nanti promotor aku sekaligus pelatih aku juga semuanya. 12 Juni kita akan ada pertarungan kembali melawan. Ya salah satu juga pabuk ibu yang akan disiapkan dengan promotor saya. Insya Allah nanti 12 Juni akan ada jadwal lagi buat sanggir-sanggir. Oke. Kemendangan tentu saja untuk sudut merah. Astaga Corbusier! Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.